PLT-nya Pak Menko Polhukam Presiden Joko Widodo telah menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas Sementeri Komunikasi dan Informatika menggantikan Johnny G. Blade Ditunjuknya Mahfud sebagai PLT Menko Minfo menggantikan Johnny G. Blade yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam dugaan korupsi pembangunan Tower Base Transaver Station Presiden mengatakan pemerintah sangat menghormati proses hukum yang berlaku terhadap Johnny G. Blade yang juga politikus Nasdem tersebut Presiden menegaskan Kejaksaan Agung akan profesional dalam menangani kasus tersebut Kejaksaan akan terbuka mengungkap kasus yang diduga merugikan negara 8 triliun rupiah tersebut Sebelumnya Menko Minfo, Johnny G. Blade ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Tower Base Transaver Station Menggunakan rompi merah muda kas tahanan Kejaksaan Agung Johnny digiring menuju mobil tahanan dari Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Agung Jakarta pada Rabu 17 Mei 2023 Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana mengatakan dalam perkara BTS, Kejagung pada hari ini memeriksa total 7 orang saksi yang mana salah satunya telah ditetapkan sebagai tersangka yakni Johnny G. Blade dan langsung dilakukan penahanan Sementara 6 orang sisanya saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh penyidik